Intro Hai para emeler yang masih pada bernafas Nah jadi berbeda dengan pembahasan di video-video sebelumnya yang membahas tentang leak dari hero baru, skin baru, kisah hero dan lain sebagainya yang masih berada dalam lingkup internal dari game mobile legends Namun untuk kali ini saya akan membahas tentang hal yang lagi viral di kalangan game mobile saat ini Yaitu tentang gugatan dari Riot yang merupakan pengembang dari game Leads of Legends Dimana gugatan itu ditujukan kepada Moonton Dan bagaimana seharusnya Moonton mengatasinya? Apakah mobile legends akan ditutup? Mari kita simak pembahasannya Oke jadi selamat 3 hari kemarin Ada beberapa komentar yang mengirimkan request tentang pembahasan dari tuntutan Riot kepada Moonton Ada yang masih ragu apakah info itu benar ataupun enggak? Ada yang khawatir mobile legends akan ditutup? Ada yang bertanya siapakah partner dari Mermite Man? Dan ada pula yang menanyakan bagaimana cara Moonton agar tetap survive dari masalah ini? Ya kita akan bahas hal itu satu per satu Termasuk giaban dari partner Mermite Man yang bernama Bernacal Boy Dan meskipun sebenarnya pembahasan kali ini lumayan berat Namun saya akan membahasnya dengan sedikit santai Agar enggak terlalu membebani kalian sebagai penontonnya Oke Sebelum membahas gugatan dari Riot ke Moonton Pada tahun 2018 silam Moonton digugat oleh salah satu developer game asal Shenzhen yang bernama Tencent Dalam gugatannya itu Setidaknya Tencent berhasil memenangkan pengadilan yang menyatakan jika ada beberapa skrip gameplay dari Mobile Legends yang dianggap sama Atau duplikasi dari game buatan Tencent Dan dari persidangan itu Maka dihasilkan sebuah keputusan di mana Moonton harus membayarkan denda kerugian kepada Tencent senilai 2,9 juta dolar Atau sekitar 41 miliar dengan kurs rupiah saat itu Apakah hal itu mahal? Tentu aja mahal Acara wants to be a millionaire aja Hadiah jackpotnya adalah 1 miliar Itu pun masih dipotong pajak Di mana untuk menjawab pertanyaan itu Kalian harus menjawab 15 pertanyaan yang amat sangat sulit Dan jika nasi goreng di daerah rumah saya harganya 10 ribu per porsi Lalu dalam sehari saya bisa makan 3 kali Maka 41 miliar dapat saya gunakan untuk makan nasi goreng selama 3.744 tahun Atau kalau ditambah minum SD 50 ribuan Maka akan bisa digunakan selama 2.496 tahun Pokoknya lama banget lah Tapi apakah hal itu mahal bagi Moonton? Sayangnya untuk nominal segitu Masih terbilang murah untuk developer game yang masih berkembang pesat kala itu Bahkan seperti yang kita dengar dalam beberapa info sebelumnya Jika slot MPL untuk tiap tim memiliki harga 15 M Jadi hanya dengan 3 tim yang mendaftar MPL Maka biaya sekitar 41 M udah bisa Moonton tutupi Terlebih lagi pendapatan dari slot MPL Masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan sponsor yang join Dan juga pendapatan dari penjualan item Nah lalu pada hari Senin lalu tanggal 9 Mei 2022 Riot yang merupakan developer game dari Leads of Legends Mengajukan gugatan kepada Moonton di pusat pengajuan dan juga pengadilan copyright di California Yang merupakan kota asal dari Riot Dimana ada sekitar 35 halaman file gugatan yang dikirimkan oleh Riot Tapi itu bukan berarti jika Moonton akan diberikan 87 sanksi copyright Dikarenakan dari semua poin itu Setelah saya mati dan juga baca berulang kali dengan seksama Ada beberapa poin yang dianggap sebagai pelanggaran berat Dan ada juga yang merupakan pelanggaran sedang Nah sisanya adalah pelanggaran yang ringan Dimana kebanyakan pelanggaran ringan akan diabaikan Alias tidak akan tembus ke pengadilan Nah jadi saya disini akan lebih memfokuskan ke pelanggaran sedang dan juga berat Yang berkemungkinan menjadi pelanggaran copyright Jadi sebisa mungkin saya tidak akan membela Moonton Maupun tidak berusaha untuk menjatuhkannya Karena saya sama sekali gak berkompeten dalam hal itu Oke dalam salah satu poin gugatan Riot Disana dicantumkan sebuah gugatan tentang logo Mobile Legends Yang dianggap memiliki style art secara penempatan font yang sama dengan Leech of Legend Dimana ini adalah logo mereka yang lama maupun yang baru Akan tetapi persamaan penempatan font dan juga perataan teks Tanpa kesamaan latar background logo akan dianggap kurang kuat dalam pengajuan klaim copyright Tapi itu kalau kasusnya copyright ya Namun jika logo dari Leech of Legend Baik dari yang lama maupun yang baru telah dipatenkan Maka besar kemungkinan logo dari Mobile Legends akan terkena pelanggaran hak patent Terlebih lagi keduanya merupakan game dengan genre yang sama Jadi hak cipta itu beda ya sama hak patent Untuk penjelasannya kalian bisa cari sendiri di google Namun soal logo Ada salah satu poin yang mengatakan jika Mobile Legends mengedepankan kata Legends Dalam video dan juga poster marketingnya Dimana kata Legends dianggap lebih mengacu kepada Leech of Legends Nah kalau untuk poin seperti itu dapat dikatakan tingkatan klaimnya masih lemah ya Karena sedari awal kata Legends tidak selalu mengacu kepada Leech of Legends Terlebih lagi Mobile Legends juga memiliki kata Legends Begitupun dengan poster marketing ini yang meskipun ada kesamaan tipe font yang dipakai Namun tingkat kekuatan bugatannya akan dianggap lemah Berbeda dengan kasus logo tadi ya Lalu pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori sedang ketinggi selain logo tadi adalah Kesamaan hero dan juga skinnya Dan di berkas pengaduan Riot Ada beberapa hero beserta skin yang dianggap mengandung unsur pelagiasi Oke jadi kita mulai dari hero dulu ya Dimana ada glue yang dirilis pada tahun 2021 Dianggap memiliki kesamaan dengan Jack dari Leech of Legends yang dirilis pada tahun 2013 Ada pula Yves yang dirilis pada tahun 2021 Dianggap memiliki kesamaan dengan Dark Cosmic Jean Yang dirilis pada tahun 2020 di Wild Rift Yves juga dinilai memiliki splash art yang mirip dengan Dark Star Trash dan juga Sherat Namun kalau untuk splash art kategorinya masih ringan Berikutnya dalam hal skin hero Nah kalau untuk skin sebenarnya ada banyak skin yang dilaporkan Tapi dari pelaporan itu beberapa diantaranya tingkat kesamannya masih dianggap rendah Jadi gak usah saya bahas ya Karena yang akan saya bahas hanyalah skin yang memiliki kemiripan yang sekiranya cukup untuk dibuat pelaporan klaim copyright Salah satu skin itu adalah skin Summer Dimana Fanny disamakan dengan Flora Clean dengan Griff Dan Jilong dengan Jarvan Kebanyakan dari skin mereka yang dilaporkan adalah kesamaan weaponnya Jadi untuk skin Nana dengan Joy Hal itu saya rasa kurang memiliki kesamaan Apalagi untuk laporan kesamaan dari pohon palem yang ada di sekitarnya Nah lalu beralih ke skin berikutnya Yaitu skin dari Gwynevere Sign of Tomorrow Yang merupakan skin legend miliknya Yang dinilai memiliki kesamaan tema dengan skin KDE milik Ahri Ya ada beberapa poin kesamaan sih Dan kalaupun terbukti melanggar copyright Beruntungnya skin ini belum lama dirilis Jadi untuk penalti yang bakalan diberikan pastinya gak terlalu maksimal Lalu bagaimana nasib player yang udah beli skin legend milik itu Pastinya mereka harus sabar Kalaupun terbukti melanggar Maka skin itu akan dilock selama beberapa saat Setelah itu pun akan diluncurkan kembali dengan desain yang berbeda Bisa lebih baik, tapi bisa juga lebih buruk Hal itu pun pernah dialami dalam skin legend Gord Yang terkena copyright dari Marvel Karena memiliki kemiripan dengan Ultron Selanjutnya adalah skin Starlight dengan Cecilien yang bernama Stargazer Dimana skin itu dinilai memiliki kemiripan tema Dengan salah satu tema kumpulan dari skin Leads of Legends Atau kalau di Mobile Legends biasa disebut Squad Skin Nah, Squad Skin dari Leads of Legends yang dianggap ditiru oleh Cecilien Juga memiliki nama yang sama yaitu Stargazer Lalu ada lagi skin dari Baxia dengan nama Batender Yang dinilai memiliki kemiripan dengan Brown Jika ada kesamaan skin dengan tampilan dari tema Meka Hal itu sepertinya akan sangat sulit untuk digugat Bahkan untuk skin hero dari game yang sama sekalipun Tak jarang diantara mereka memiliki skin Meka yang sangat mirip Meskipun bukan dari Squad ataupun latar belakang yang sama Tapi untuk Baxia ini tema yang diambil adalah seorang bartender Yang dianggap sebuah tema khusus dimana akan sangat sedikit karakter dari game lain yang akan menggunakannya Dan Baxia menggunakan tema itu Terlebih lagi memiliki beberapa kesamaan dengan Brown Hal itulah yang tentunya menjadi pertimbangan berat dalam laporan copyright Nah untuk skin-skin yang lain Sebenarnya ada banyak lagi yang dilaporkan Namun untuk yang memiliki banyak kemiripan hanya para skin yang saya sebutkan tadi Oke lanjut ke laporan berikutnya yang masuk ke dalam kategori berat Dimana kategori ini dapat dipastikan akan tembus di pengadilan Dan dianggap sebagai pelanggaran copyright Tapi apakah bisa lepas dari gugatan itu? Jawabannya bisa Hanya saja harus dengan penjelasan dan juga bukti kuat yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyangkal hal itu Namun sayangnya presentasi dari semua itu amat sangat minim Nah kita mulai dari laporan yang menyatakan kesamaan musik dalam video All Star 2022 yang baru aja dirilis oleh Moonton Dengan video Welcome to Planet Earth Meskipun dalam video Mobile Legends suara musiknya dibuat lebih pelan Namun hal itu pastinya akan langsung bisa dideteksi Dan pelanggaran musik sangat mudah untuk dikenali Jadi pastinya akan sangat sulit untuk membantahnya Tapi beruntungnya buat Moonton nih Pelanggaran hak cipta dalam hal musik terlebih lagi hanya digunakan sebagai musik background Alias bukan musik utama dan tanpa vokal sekalipun Meskipun dianggap sebagai pelanggaran namun denda yang akan dijadikan tuntutan Gak akan sebesar seandainya musik itu dijadikan main theme yang dilengkapi suara vokal Kalau di Indonesia pelanggaran background musik denda yang paling besar adalah 1M Hanya saja beda negara pastinya beda tata cara hukumnya Dan dalam aturan Youtube pelanggaran background musik hanya diberikan teguran tanpa kopi right strike Dimana teguran itu bisa dihilangkan hanya dengan membuang ataupun mengganti musik backgroundnya Nah selanjutnya pelanggaran yang gak bisa dihindari oleh Moonton adalah kesamaan beberapa video yang dia gunakan Salah satunya adalah video Runeterra dengan Pakuito Dimana ada beberapa scene yang memiliki komposisi, pengambilan angle gambar, efek gerakan dan lain sebagainya Meskipun kesamannya bukan 100% Tapi garis besar dari scene yang ada di dalamnya sangatlah mirip Beruntungnya video itu telah di take down semenjak Januari 2021 Tentunya hal itu bisa menjadi salah satu poin keringanan Meskipun hanya sebagian kecil Lalu video berikutnya adalah cinematic trailer dari Terisla dengan Silas Dimana ada beberapa kesamaan scene yang meskipun gak sebanyak video Pakuito Namun kemungkinan besar akan terkena pelanggaran copyright Selama 10 tahun Rage in my heart Has never gone out I will never forget the hatred of the Smith Give you a chance To release the depression Dan yang terakhir adalah video iklan dari Summer Splash dan juga Polo Party Dimana alur video dan bahkan sampai pengambilan efek gambarnya pun terlihat sangat mirip Oke itulah tadi garis besar tentang gugatan dari Riot kepada Moonton Berdasarkan beberapa faktor yang telah diungkapkan dalam berkas miliknya Yang telah dilaporkan dan juga berharap untuk dibawa ke pengadilan hak cipta pada bulan Juli mendatang Dan sekali lagi Disini saya tidak berniat untuk membela ataupun menjatuhkan Moonton Karena beberapa poin laporan tadi Ada yang saya anggap memiliki kekuatan pelaporan yang rendah Sehingga kemungkinan akan ditolak di pengadilan Dan ada pula yang saya anggap itu benar-benar merupakan sebuah pelanggaran tanpa bisa saya bantah Tapi terlepas dari itu semua Apa yang harus dilakukan oleh Moonton Tentunya menyiapkan tim Ali yang akan maju dalam persidangan bulan Juli mendatang Entah seperti apa putusan dari Hakim ke depannya Tentunya Hakim pasti mengambil keputusan itu dari berbagai hal dan juga pertimbangan Lalu apakah nantinya Mobile Legends akan ditutup? Nah, tuntutan dari Riot sama sekali tidak ada niat untuk menutup Moonton ataupun Mobile Legends Karena mereka berpedoman ke dalam aturan pasal 17 USC poin 101 Yang berisikan tentang segala macam aturan copyright Tapi untuk hukuman yang berupa denda, ya itu pastilah Jadi apakah Moonton tutup ataupun enggak? Itu bukan karena gugatan dari Riot Tapi bagaimana cara Moonton mengelola setelah gugatan dan juga denda yang diberikan Nah, semoga aja Moonton dapat mengatasi segala macam permasalahan itu Dan untuk ke depannya, tetap jalankan game dan juga segala macam turnamen dengan semestinya Majulah dengan perlahan dan itu lebih baik jika dibandingkan dengan berlari dengan resiko yang besar Buatlah ide-ide kreatif dan juga inovatif yang makin membuat Mobile Legends jadi terus berwarna Dan misupun tahun ini akan menjadi tahun yang sangat sulit karena pastinya akan ada penurunan sponsor dan lain sebagainya Namun tetap berjalan adalah satu-satunya hal yang penting untuk bisa tetap survive Belajarlah dari kegagalan dan juga pengalaman pahit yang telah kamu alami Dan jangan sampai mengulang kesalahan yang sama Tetap jaga kesehatan untuk kalian semua dan salam ori spot Terima kasih telah menonton!